Pada soal ini kita akan menggunakan identitas sudut rangkap trigonometri di mana sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x dan yang ditanyakan pada soal ini adalah 4 cos 20 dikali cos 40 dikali cos 80 sama dengan penyelesaiannya dapat kita peroleh dari mengubah 4 cos 20 derajat dikali cos 40 derajat dikali cos 80 jadi ini dikalikan 2 sin 20 jadinya 4 cos 20 derajat dikali cos 40 derajat dikali cos 80 derajat dikali 2 sin 20 per 2 sin 20 dari sini kita dapatkan 4 sin 20 cos 20 cos 40 cos 80 cos 80 derajat dikali 2 sin 20 maka akan kita dapatkan 4 sin 20 maka akan kita dapatkan 4 sin 40 dikali cos 40 derajat dikali cos 40 derajat dikali 2 sin 20 dikali cos 80 per 2 sin 20 dikali cos 80 per 2 sin 20 kemudian disini didapatkan 2 sin 80 cos 80 per 2 sin 20 maka didapatkan 2 sin 60 per 2 sin 20 maka didapatkan lagi sin 160 per 2 sin 20 disini jadinya sin 180 kurangi 20 ini 2 sin 20 ini 2 sin 20 ini menjadi sin 20 disini jadi 2 sin 20 6 sin 20 ini saling membagi jadinya tinggal setengah jadi nilai dari 4 cos 20 dikali cos 40 dikali cos 80 jadi nilai dari 4 cos 80 sama dengan setengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.